Selamat malam Bapak Ibu semuanya dari komunitas Ibu Sinta, yaitu kesembuhan holistik. Dari komunitas dari saya, namanya pola hidup sehat. Ditambah ada turunannya istilahnya. WA Grup Kanker, WA Grup Diabet, WA Grup Lansia, tambah lagi Lutut. Malam ini kita akan bincang-bincang atau mendengar pelajaran dari Ibu Sinta yang judulnya Surat Cinta. Temanya Surat Cinta dari Tuhan. Lewat masalah ataupun lewat penyakit. Karena memang diawali, kenapa dengan istilah Surat Cinta dari Tuhan? Memang kita Indonesia ini negara berketuhanan, yang Maha Esa. Kalau bisa ya, nyebutnya Ekat. Ekat itu ya Esa, satu. Tuhan apapun agama kita di Indonesia yang ada berbagai macam agama, maka tentu fondasinya atau esensi yang sama adalah Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang, dan segala sesuatu di dunia ini terjadi seizin Tuhan dan dalam sepengetahuannya. Kalau demikian, kenapa saya rajin ke gereja, saya rajin ke masjid, saya soleh, saya sodako, saya beribadah, dan resten berkata saya biar perpuluhan, 10% saya sedekahkan, kok saya mengalami sakit? Apa saya punya dosa? Apa saya dihukum sama Tuhan? Apa saya kena kutuk? Maka dalam konsep kesembuhan holistik, khususnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta, yang saya juga sudah baca bukunya, terima bukunya, yaitu Surat Cinta dari Tuhan. Maka berawal dari konsep mengenai Tuhan itu sendiri Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kalau dia izinkan sesuatu yang tidak kita kehendaki, seperti sakit, masalah, itu pasti karena kebaikannya. Itu pasti karena cinta kasihnya. Mungkin saya kasih cerita sedikit. Saya 2009 kebakaran, ludas abis, tidak di asuransi, dan ketika sekeluarga sedang ada di Bali, bukan liburan, kami seminar keluarga. Kami sudah bukan lagi kelas Vegas main judi atau kemana enggak. Rumahnya kebakaran, ludas abis. Saya cari surat-surat yang tercecer, yang mungkin tidak terbaca, yang selama ini mungkin saya abekan, dan saya menemukan surat cinta dari Tuhan. Bahwa, ini loh, lihat nih, kamu cari harta benda 13 tahun, lalu kebakaran 2 tahun abis. Saya ada yang kepesan dari Tuhan, saya ada yang kepesannya. Hidup ini jangan tergantung sama materi. Jangan kejar materi habis-habisan. Siang malam cari kerja, cari uang, cari harga, serta 13 tahun dikumpulkan, kebakaran 2 jam abis. Tidak saya asuransi lagi. Maka, ketika mengalami kebakaran itu, saya nangkep pesan cinta Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, membuat saya yang mengalami kebakaran, tapi lewat itu saya kembali kepada tujuan hidup yang sangat ilahi, yaitu hidup bagi orang lain, hidup bagi sesama. Saya makin tergila-gila, kalau mau istilah yang baik, ya sungguh-sungguh melayani sesama. Saya nangkep pesan Tuhan, saya tidak mau cari harta yang tidak kekal, tapi saya mau cari harta yang kekal. Itu surat cintanya kan, istilahnya saya nangkep. Tuhan izinkan kebakaran, supaya nangkep pesan itu. Menariknya, kalau kemarin saya cari 2,5 miliar dalam 13 tahun, karena saya merantok ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, jadi kerja keras, 13 tahun, 2 jam habis. Tapi menariknya, karena menangkap pesan Tuhan, itu kayak orang lulus ujian, naik kelas kemuliaan, naik kelas sosial, dan juga naik kelas ekonomi. Dalam arti, yang kemarin saya cari 13 tahun, bisa bangun rumah yang gede, yang saya pikir itu wah banget. Saya dalam 12 bulan, bisa membangun rumah yang nilainya 2 kali lipat, dari harta yang saya kumpulkan selama 13 tahun. Jadi, kadang-kadang waktu kebakaran, itu kayak nggak ngerti, Tuhan ini kenapa ini terjadi. Kadang-kadang memang memahaminya, itu juga butuh waktu. Tapi ketika kita menangkap pesan Tuhan, yaudah. Ketika saya tahun lalu, yang paling cerita paling terbaru, frozen shoulder, pundak saya sakitnya luar biasa, kayak ada yang membeku di situ, kayak frozen shoulder. Saya bangkrut, habis-habisan, dan selama saya belum bangkrut, saya nyumbang ke desa-desa itu, terutama sekolah di pedalaman, saya biaya-biaya operasionalnya. Nah, begitu bangkrut, itu berat banget. Kalau dulu misalnya kayak itu, kayak perpuluhan kedua, istilahnya balah gitu ya. Tapi begitu bangkrut, wah, menjadi 40 persen, 50 persen dari total penghasilan, buat nyumbang, itu berat. Nah, karena hidup merasa berat, badan saya bungkuk. Karena paling enak itu, kalau supaya nggak sakit itu, posisinya membungkuk. Saya nggak bungkuk sih, tapi kalau saya tegak, ada yang gagal di pundak. Namanya frozen shoulder. Kalau agak bungkuk dikit, rasanya agak enak. Ini kalau diterus-terusin bungkuk beneran. Nah, pesan cintanya yang saya tangkap, ya, hidup ini jangan merasa berat. Nyumbang, jangan hitung-hitungan. Jangan pakai persentase-persentase. Ya, misalnya, apa, amal atau sumbangan, 2 persen lah, sakat gitu ya. 5 persen lah, 10 persen. Ya, nggak boleh itu menghitungan sebenarnya. Lalu saya mulai pukulin pundak saya, itu kan diajari sama ayah guru. Fakult camp kesempatan holistik. Tepuk-tepuk pundak, tepuk-tepuk buka. Hidup ini tidak berat. Tuhan nggak pernah memberi kekuatan, tugas, tanggung jawab, melebihi kekuatan. Kesanggupanku adalah kesanggupan dari Tuhan. Nyumbang itu jangan hitung-hitungan. Kamu kaya, sukses, nyumbang itu biasa, tapi bangkrut, kamu nyumbang itu luar biasa. Udah beri aja dengan suka cita. Nggak usah hitung-hitungan. Memberi itu bukan supaya diberkati. Memberi itu karena kamu mengasihi yang kamu beri. Jadi, saya tidak hentikan sumbangannya. Saya tetap antusias dan semangat memberi. ini nggak hitung-hitungan berapa persen dari Tuhan Pemasukat. Kalau istilah Ibu Sinta lagi, itu radikal remission. Kesembuhan spontan. Itu kaya yang merengkel es itu kaya secair gitu. Yaudah, terus sakitnya nggak ada. Padahal kemarin sempat berminggu-minggu wakilnya luar biasa. Kaya mencair aja esnya. Nah, kenapa? Kalau istilah hari ini, cerita, tapi saya gunakan terminologi hari ini, saya nanggap pesan-pesan Tuhan. Jadi, rasa sakit itu bisa pesan cinta dari Tuhan untuk kita punya sebuah nilai hidup, sebuah konsep hidup. Nah, itu cerita sebagai pendahuluan. Dan sekarang, bukan hanya cerita, tapi ada dasar teorinya, ada pelajarannya. Kita akan dengarkan pelajaran dari Ibu Sinta. Saya akan langsung serahkan waktu dan mic-nya. Saya remove diri saya, dan biarkan Ibu Sinta yang melanjutkan. Silakan Ibu untuk... Nanti teman-teman siapkan aja pertanyaannya, bisa ditulis di chat. Nanti kalau memang mau raise hand, saya kasih fitur untuk unmute, tapi mungkin kalau tertulis itu lebih efektif segi waktunya. Jadi, nggak ngalor-ngidul. Ya, silakan Ibu Sinta. Ya, masih mute suaranya? Suaranya masih belum ada? Pak Jaros pasti simpan buku saya, Pak. Saya malah lakukan di rumah. Waktu itu saya balik spotlight. Bilih saya, terus saya tidak belur background-nya. Nah, ini Bapak-Ibu ya. Nah, judul bukunya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Ya, cukup jelas ya. Ini buku yang saya terima. Jadi, sekarang ini udah hampir 2 tahun lalu ya. Ibu Sinta dari Bandung ke Jakarta, jauh-jauh, ngeluruk acara Temu Darat PHS hanya untuk memberikan buku ini. Karena acaranya cuma 2 jam. Terus bubar. Saya baca ini. Nah, itulah pertemuan pertama. Perkenalan pertama, tapi setelah saya baca bukunya, ya waktu ketemu sih nggak berkesan. Tapi setelah baca isinya, ini boleh dibagikan. gitu ya. Ya, silahkan Pesan Cinta. Oke, terima kasih sahabat semua. Terima kasih Pak Jarod yang udah mau hadir di sini, di kelas yang luar biasa ini. Saya bahagia sekali ketemu Pak Jarod. Saya tuh dulu bertahun-tahun ada di Lombok, sahabat. Jadi, pulang dari kuliah di Unair, Surabaya. Kemudian lanjut langsung ke psikologi UGM. Di Unairnya juga psikologi, akhirnya terus pulang ke Lombok. Asli saya sih orang Surabaya, tapi buat saya Mataram Lombok itu adalah kota yang damai. Nanti ada cerita sendiri. Kenapa saya sampai di Lombok dan tidak mau mencari hidup dan penghidupan di kota besar. itu ternyata semua mengandung pesan cinta. Dan baru bulan Juli ini, bulan Juni tahun lalu, saya ada di Bandung. Kayak gitu. Itu untuk mengikuti, membersamai ayah guru saya, Pulkarim di sini untuk membangun pusat kesehatan holistik di Bandung. Ceritanya seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau cerita dulu kenapa sih saya mendalami pesan cinta ini. Nah, ini tadi bukunya. Ini Dami-nya. Buku saya ini tinggal satu-satunya. Tapi ini versi lama. Saya dulu cetak, masih tebal gini. Tebal-tebal karena tulisannya gede-gede. Tulisannya gede-gede. Kalau sekarang sudah diambil oleh Gramedia, dikecilin tulisannya. Kayak gitu. Standar mereka rupanya kecil gitu. Saya kenapa besar-besar bukunya, kalau ini bukunya, itu saya cetak sendiri dulu seratus, seribu pieces habis sold out dalam tiga bulan. kemudian diambil alih oleh Gramedia dan dicetak 10 ribu eksemplar dan saya cari di Bandung semua toko buku habis di Bandung di Gramedia. Jadi, saya pun kalau butuh itu saya cari dulu di Tokopedia atau di Sopi gitu. Baru dapat buku saya dan harganya mahal. Saya cuma dapat royalti itu 10 persen sahabat dari itu. Itu pun dipotong pajak 20 persen dan ya terlalu serang tidak terasa. kadang ditransfer 700, 800, terus konfirmasinya lewat email saya nggak buka nggak terasa sama sekali. Harga bukunya 90 ribu, 10 persen dipotong 20 persen. Jadi, saya benar-benar ikhlaskan buku itu untuk dibaca semesta. Luar biasa. Karena saya membeli buku saya, memiliki buku saya pun membeli dan itu di Gramedia cuma di diskon 20 persen. betapa kapitalisnya perdagangan seperti itu. Kenapa saya mendalami pesan cinta ini? kesini-sininya saya tidak hanya psikolog. Walaupun saya lulus dari tahun 2003 dari UGM itu berarti saya sudah 20 tahun jadi psikolog. Ternyata dalam prakteknya saya tidak hanya berkutat dengan masalah-masalah psikologis. Karena saya pikir masalah psikologis ini tidak pendekatan psikologis tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Mas manusia ini adalah sesuatu yang komplek. Sesuatu yang holistik. Sehingga kita pun harus melakukan pendekatan yang sifatnya holistik. Jadi, yang ada kemudian saya mendalami medisin holistik. Itu banyak mengikuti kursus dan pendidikan informal terutama di Malaysia yang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sifatnya holistik ini. Tidak melulu kita bicara tentang tubuh fisik. Berawal dari apa? Saya waktu 2003 itu saya masih di kuliah di UGM itu saya kuliah di UGM itu belum lulus saya mengalami penjepitan sarap di Lumba 45. Mungkin sahabat semua banyak yang mengalami itu itu saya sampai tidak bisa bangun sahabat. Jadi, benar-benar sakit untuk digerakkan saja sakit jadi saya menyelesaikan kuliah saya itu dengan penuh perjuangan seperti itu. Kadang dipapah sama teman jalan pelan-pelan pakai keret kadang pakai kursi roda pokoknya bagaimana caranya saya bisa sampai selesai kuliah itu. Dan ponis dokter saat itu saya harus operasi dengan resiko kegagalan pun atau resiko kesuksesannya hanyalah 50-50. Dan kalau saya tidak operasi maka saya akan terancam lumpuh selamanya. Rasanya dunia saya runtuh saat itu. Di usia 25 tahun terfonis itu kebayang apakah saya akan menghabiskan masa hidup saya sisanya ini di kursi roda. Padahal saya sangat-sangat aktif orang yang nggak bisa diem. Di kuliah itu saya selalu aktif di organisasi waktu di Unair Surabaya saya menjadi kumas senat jadi kebayang sangat sibuk selain kuliah saja dan banyak mengambil job-job bahkan saya waktu di kuliah itu memiliki 250 anak binaan anak jalanan yang saya bina di lima rumah singgah seperti itu itu adalah kegiatan saya selama kuliah jadi ketika di konis itu saya benar-benar rasanya dunia runtuh ternyata seperti Pak Jarot pula di setiap pejadian di setiap penyakit itu ada pesan cinta 10 tahun saya berproses sahabat untuk mencari apa arti itu pesan cinta itu maksudnya kenapa sih saya sakit ini dan itu ternyata membawa saya pada pelajaran jadi buat saya 7 tahun saya kuliah S1 dan profesi itu 7 tahun saya kuliah itu barulah hanya kulit-kulitnya saja hanya berupa hafalan-hafalan di buku yang kebanyakan saya juga udah lupa teori misalkan teori Karin Horny misalkan teori tentang Alfred Alder misalkan itu yang ada adalah apa namanya yang ada adalah udah lupa semua yang di bangku kuliah itu buku tebel-tebel itu hampir kalau saya jajar di rumah saya itu sudah satu dinding sendiri buku saya 10 ribu judul buku kayak gitu itu jaman kuliah saya kumpulkan seneng banget baca buku dari loakan ke loakan makhluk mahasiswa bisanya beli di loakan tapi bukunya njata bagus-bagus semua itu ada di loakan di Surabaya jadi perjalanan kemudian sakit itu 10 tahun sisanya itu saya dari 2003 sampai 2013 itu saya berjalan dari satu tempat ke tempat lain dari satu guru ke guru lain dari satu training ke training lain dari satu sekolah ke sekolah lain seperti itu ada yang formal maupun informal saya jalanin sampai akhirnya sambil berproses untuk menangani pasien-pasien seperti itu jadi itu proses perjalanan saya 10 tahunan itu dan akhirnya terbitlah buku ini di tahun 2015 kalau nggak salah ya 2015 atau 2017 saya lupa nah seperti itu jadi ini buku benar-benar tanpa daftar isi jadi kalau orang wah ini tidak memenuhi kaedah ilmiah karena tidak ada daftar isinya karena memang itu benar-benar saya tidak itu adalah cerita dari pasien-pasien yang yang saya kumpulkan yang kemudian saya sarikan dan apa yang akhirnya muncul lah itu pesan cinta kayak gitu kan maksudnya oh sakit ini itu emosinya apa sakit cancer itu kenapa gitu dan kalau mau dibuat dan semakin kesini kalau mau dibuat penelitian saya challenge sahabat-sahabat yang di dunia akademisi saya punya banyak data bayangin sebulan saya pasien saya bisa 100 sampai 150 orang sehari saya bisa menangani 5 pasien taruhlah 3 atau 5 pasien sehari karena ke psikolog itu lama 2 jam kalau bicara sama konsultasi sama saya itu 2 jam terpasien belum terapinya kalau terapi bisa 4 jam 5 jam yang ada adalah data itu sekarang tinggal hitung berapa pasien saya mulai praktek dari 2003 sahabat berapa pasien berapa ribu pasien yang sudah jadi sampel penelitian saya seperti itu tapi saya karena bukan praktisi saya tidak karena saya praktisi bukan akademisi jadi saya tidak menguasai hitungan-hitungan statistik seperti itu seandainya ada yang mau apa namanya mengelaborasi itu semua saya pikir ini keren sekali penelitian ini karena benar-benar luar biasa sampai akhirnya di tahun 2019 saya menemukan buku dari Louis Hai ini Hilior Bade ini adalah seorang psikolog 15 tahun dia apa bukan 15 tahun ya 35 tahun penelitiannya itu dia menyarikan bahwa semua penyakit di dunia ini punya akar masalah punya pesan cinta kayak gitu semua penyakit dan itu ketika saya masukkan di pasien-pasien yang saya tanganin semakin ke sini pasien-pasien saya tidak hanya orang-orang dengan masalah-masalah psikologis saja semata tapi juga orang-orang dengan gangguan-gangguan fisik bahkan cancer yang menjadi momok banyak orang itu puji Tuhan dengan memahami akar masalahnya ini dengan memahami pesan cintanya ini dan itu switch mental mampu men-switch mentalnya maka cancernya itu bisa mengecil sahabat itu kerennya kalau sahabat lihat channel youtube saya nanti bisa di-share sama Bu Ati di channel youtube saya itu itu banyak testimoni-testimoni orang yang bisa sembuh dari cancer ketika memahami apa itu pesan cinta bahkan kerennya lagi saya sudah membina grup ini dari tahun 2015 ya grup holistik ini sejak zoom mulai ada sejak whatsapp mulai ada itu saya mulai bina dari tahun 2015 yang ada adalah 2017 masih pakai WA mulai zoom itu mulai ada kan baru-baru pandemi itu saya membina grup holistik ini itu luar biasa tidak hanya dengan mengikuti tidak pernah ikut kelas coaching tidak pernah mengikuti camp misalkan tidak pernah mengikuti kelas-kelas yang berbayar misalkan dia hanya mengikuti apa yang saya tulis di grup dan kemudian menyadari bahwa oke berarti sakit saya ini bukan dari mana-mana tapi dari diri saya sendiri karena saya memiliki emosi-emosi yang belum selesai dalam diri saya kesadaran itu membuat dia sadar sesadar sadarnya dan kemudian dia mampu men-sweet apa namanya switch mental seperti itu yang ada adalah cancernya bisa mengecil dan banyak penyakit ada ada yang sudah bertahun-tahun lupuh bisa jalan kembali ada yang apa namanya yang sudah tidak bangun berapa tahun dia bisa bangun lagi dan bangkit lagi wah keren jadi saya pun takjub betapa hebatnya sebenarnya tubuh kita ini sahabat karena semua kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan sempurna pada diri kita jadi di covernya ini saya tulis kekuatan penyembuhan pesan cinta Tuhan melalui tubuhku kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna itu di bagian bawah itu saya tulis gede-gede jadi seringkali kita tidak menyadari hal itu boro-boro kita bisa mendaya gunakan atau mengefektifkan mengoptimalkan kekuatan ini yang ada di dalam diri yang ada adalah kita paham aja enggak kebanyakan ini dan selama ini kita cenderung seringkali menyerahkan pengobatan itu adalah melalui hal-hal di luar diri kita tergantung sama obat perumah sakit kemudian ke dokter misalkan seperti itu dan banyak cerita sudah dilakukan operasi sudah dilakukan kemo kalau itu namanya cancer eh bukannya malah kecil yang ada adalah cancernya malah metastase atau penyakit lain malah komplikasi menyerang organ lain seperti itu banyak sekali kita dengar di luar dengan adanya kita memahami pesan cinta ini sebenarnya kita akhirnya punya jembatan sahabat oh ternyata akarnya ini ada di dalam diri saya di dalam mental saya di dalam pikiran saya yang harus saya beresin ketika itu kita mampu switch bahkan dengan tanpa obat-obatan pun kita bisa sembuh sahabat itu yang disebut dengan radical remission itu kemudian tahun kemarin saya ketemu bukunya itu di buku ini saya banyak sekali cerita tentang kesembuhan spontan itu benar-benar kesaksian dari pasien-pasien eh tahun 2019 tahun 2019 eh 2022 kemarin itu saya ketemu bukunya ternyata diteliti oleh si Kelly Turner PhD bayangkan dia mendapat gelar PhD-nya itu dari radical remission ini kesembuhan sepontan dan itu ada 9 kuncinya itu ada kalau nggak salah kita pernah nge-zoom silahkan dilihat deh ada di channel Youtube-nya Pak Jarot itu tentang radical remission ada 9 kuncinya sahabat dan dari 9 itu hanya 2 yang sifatnya fisik sedangkan 7 lain sifatnya adalah psikologi sosial dan spiritual wah itu keren sekali itu saya benar-benar happy banget ketemu buku itu karena benar-benar melengkapi oh ternyata buku saya ini walaupun nggak ada daftar isinya ternyata ada loh orang lain yang meneliti dengan dengan lebih serius dia meneliti seribu orang dari subyek penelitiannya sudah di atas seribu meneliti 10 tahun selama 10 tahun di 10 negara sahabat jadi luar biasa penelitannya bukan hal yang main-main gitu dan itu adalah benar-benar mengkonfirmasi membenarkan apa yang ada di dalam situ bahwa apa semua itu adalah pesan kita dan kita bisa sembuh dan sehat kembali dengan diri kita sendiri asal tahu caranya gitu sahabat jadi apa sih itu kesehatan holistik ya saya share ya kelihatan ya nah kesehatan holistik itu adalah kesehatan yang meliputi tubuh mental jiwa dan spiritual oke nah selama ini kita hanya memahami aspek yang sifatnya tubuh betul apa buktinya buktinya adalah ketika Anda sakit maka yang pertama terpikir pastilah obat dokter rumah 99% pemirsa di sini serta zoom di sini pasti ketika sakit yang pertama terpikir adalah aku sakit nih obatnya apa ya ke dokter mana ya berobat ke mana ya ke rumah sakit mana ya atau ke tabib mana ya nah ketika Anda berpikir seperti itu sebenarnya Anda sedang berpikir tentang masalah di tubuh gitu padahal dalam kesehatan holistik tubuh ini ibarat apa namanya hanyalah wadah ibarat gelas ini gitu loh jarang kan orang kalau misalkan hanya memahami tubuh jarang pernah berpikir bahwa aku sakit harusnya apa ya padahal di Quran itu dikatakan di dalam surat asuara 2680 dikatakan ada saya tulis nih di belakang buku saya bila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku kalau di Alkitab ada juga ya Pak Jarot ya nanti tanya Pak Jarot itu ada intinya sama bahwa ketika sakit Tuhan loh yang menyembuhin harusnya ketika kita mengaku beriman ketika kita mengaku kita punya Tuhan harusnya lebih dengar Tuhan dulu dong kenapa kok Tuhan mengatakan itu bila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku bayangin itu adalah kesaksian kita nih kesaksian bahwa ketika aku sakit harusnya kita percaya Tuhan dong yang menyembuhin dulu gitu kan tapi pernahkah kita berpikir itu dulu gitu bahwa ketika sakit oke saya harus ke Tuhan nih Tuhan mau apa ya saya senang sekali dengan surat Korintus 1 1 Korintus 6 ayat 19-19-20 disitu kan dikatakan nih apa namanya tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu ada baik Allah roh kudus hadir di dalam dirimu tubuhmu sudah dibayar lunas oleh Allah maka muliakanlah aku dengan tubuhmu aduh saya senang kali ketika Pak Jarot bicara tentang ayat itu ini kan sebenarnya menjelaskan bahwa tubuhmu sudah dibayar lunas oleh Allah pemilih tubuh ini siapa pasti Tuhan dong dari ayat ini jelas dikatakan bahwa pemilik tubuhmu itu adalah Allah pertanyaannya pernah gak kita nanya ke Allahnya dulu gitu ketika kita sakit Tuhan tubuhku hari ini sakit aku harus bagaimana dengan tubuhku aku harus berobat kemana pernah gak seperti itu kebanyakan kan tidak langsung pikirannya nih yang bekerja saya harus kemana saya harus ke dokter mana saya harus ambil obat apa kan seperti itu itu adalah ketika kita berpikir masalah tubuh nah kalau di dalam mindset kesehatan holistik tubuh itu adalah seperti gelas ini sahabat ini seperti gelas bening seperti ini nanti warnanya apa gelas ini itu akan tergantung dengan isinya kalau isinya kita isi air bening seperti ini sudah pasti gelasnya juga akan bening kalau saya isi dengan jus apokat gelasnya jadi hijau kalau saya isi dengan kopi dia jadi hitam seperti itu tubuh itu hanyalah wadah nah isinya apa sahabat yang pertama adalah mental di mental ada apa ada tiga ranah besar di mental atau pikiran kita ini main kita ini adalah pikiran emosi dan perasaan perasaan kita diperluas lagi ini tiga hal ini disitu ada ego disitu ada napsu disitu ada kemelekatan ada keinginan ada harapan diperluas lagi disitu ada marah ada dendam benci sakit hati terluka kecelak cemas takut disinilah di aspek mental inilah udangnya masalah sahabat tanpa sadar ketika di mental ini terganggu maka yang ada adalah akan berpengaruh ke fisika kenapa dia adalah isi dia akan mempengaruhi tubuh ini gitu loh oke kemudian jiwa dan spiritual kita laca dulu langsung ke Tuhan ya tadi kalau di dalam surat asot ayat 3872 di Al-Quran itu dikatakan ketika sudah sempurna kejadiannya kutyukkan ruhku kepadamu gitu kan bayangin saya ketika ketemu ayat ini saya benar-benar menangis gitu dalam ketika dalam meditasi saya dalam kehandingan saya saya menemukan mereview kembali ayat ini saya benar-benar menangis dan merasakan mulai merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri karena aku itu bilang dengan jelas gitu bahwa ketika sudah sempurna kejadiannya maka kutyukkan ruhku kepadamu wahai singta seakan-akan orang itu bicara berarti di dalam diri kita ada Allah kenapa kita selalu mencari Allah itu di luar ketika kita berdoa ya Allah saya mau dekat-dekat Tuhan supaya Tuhan dekat dengan saya kenapa kita mengatakan dekat itu kan jarak ada jarak tetap padahal tidak bahwa kita ini diliputi oleh roh Tuhan sunnah mayat 1920 itu kan dikatakan tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu ada baik Allah baik itu apa sih tempat tertinggi tempat tertinggi Allah itu ada di mana di dalam diri kita bayangin kemudian roh kudus hadir sepenuhnya di dalam dirimu pertanyaannya kalau kita sudah sampai pada kesadaran itu harusnya kita tenang gak sahabat damai gak jiwa kita tenang damai bahagia gak seharusnya ya dong karena kita tahu bahwa Allah ini hadir di dalam diri kita sepenuhnya seutuhnya sahabat ketika sudah sempurna kejadiannya di Al-Quran tadi berarti kita sempurna kenapa kita hari ini masih merasa takut merasa cemas merasa kecewa merasa sedih merasa galau masa depan dan sebagainya sahabat saya punya anak gelapan orang mungkin gelapan gimana mengurusinya tahun ini saja ada dua yang masuk kuliah duanya sudah kuliah tahun ini dua orang yang kuliah kebayang dong secara 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 finansial secara ekonomi wah kita saya bukan orang yang punya perusahaan saya benar-benar hanya sebagai psikolog tapi saya gak pernah takut karena saya juga ngerasa bahwa mereka juga milik Tuhan mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan pada diri kami saya dan suami tapi kembali saya hanya mempositikan diri saya sebagai babysitter saya gak pernah stress saya mempositikan diri saya sebagai babysitter yang yaudah kalau susu mereka habis saya ngomongnya sama bosnya dong kayak gitu siapa bos kita ya Allah itu sendiri sahabat nah disinilah kita kita mulai menyadari bahwa please kembalilah kalau mau sehat sepenuhnya jiwa dan raga kita secara mental dan spiritual dan tubuh itu kembalilah pada Tuhan itu adalah kunci kunci-kunci dari semua pengobatan itu adalah selalu harus kembali kepada Tuhan dulu gitu kan itu adalah roh Tuhan yang hadir di dalam diri kita jadi jangan sekarang jangan nyari Tuhan yang di luar harusnya kita mulai masuk ke dalam diri dan mulai menyadari bahwa tubuh saya adalah baik Allah gitu oke kalau di Islam ayat lain mengatakan hadik Tusi mengatakan alam semesta tidak dapat mewadahiku tapi aku berada di dalam kolbu orang mu'min berarti antara kolbu orang mu'min sama alam semesta itu besaran yang mana dong alam semesta saja tidak dapat mewadahiku itu siapa Tuhan dong alam semesta tidak dapat mewadahiku tapi aku berada di dalam kolbu orang mu'min berarti kolbu orang mu'min itu adalah lebih besar daripada alam semesta Pertanyaannya, kita termasuk orang mu'min enggak? Orang mu'min adalah orang yang beriman. Nah, itu yang harus kita cari. Kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sahabat. Nah, kemudian apa bejanya dengan jiwa? Ibaratnya ini, air di dalam ini adalah roh Tuhan. Dari sumbernya, ibaratnya. Bahwa Tuhan ini hadir di dalam semua kehidupan. Nah, ketika air ini dituangkan ke dalam gelas ini, di sinilah dia bernama jiwa. Jadi sebenarnya, hakikat jiwa dan roh Tuhan itu sama darinya. Sama-sama, bening seperti ini, sahabat. Jadi, orang Jawa menyebutnya banyumu, orang Indonesia menyebutnya air, orang Inggris menyebutnya water, gitu kan. Tapi sebenarnya antara jiwa dan roh Tuhan ini adalah sama-sama berasal dari roh Tuhan juga, gitu kan. Nah, jiwa ini tadi asalnya bening seperti ini, sahabat. Ketika dia di dalam tubuh manusia, mulai ketemu sama si mental. Ibaratnya air yang tadinya bening ini, dia kemudian dikotori nih sama si mental, taruhlah ini saya kopi ini ya. Tadi airnya ini bening, eh, kena kopi dia jadi hitam seperti ini. Nah, tadi ketika ini di dalam gelas ini bening, di dalam botol ini bening, sama-sama bening, maka disinilah kita menghayati ayat, apa, kalau orang Islam meninggal, sering dibacakan kan, ina lilahi wa ina ilahi roji'un. Artinya apa? Semua datang dari Allah, kembali ke Allah. Apanya yang kembali? Kembalinya itu adalah pasti jiwa. Kalau di dalam Alkitab, semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, gitu kan. Apa yang kembali? Jiwanya, rohnya. Sedangkan badannya itu akan kembali ke tanah. Semua yang berasal dari debu akan kembali kepada debu, gitu kan. Semua yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Seperti itu, gitu. Nah, badan kita akan kembali ke tanah. Terurai dengan sempurna. Tapi jiwa kita akan kembali ke Allah. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah jiwa di dalam botol ini, tadi yang awalnya bening, karena berasal dari Allah Tuhan, eh, kecampuran kopi, kecampuran teh, kecampuran sirup, kecap, dan sebagainya, jadi gelap seperti ini, keruh seperti ini. Apakah kita bisa kembali ke Allah Tuhan? Itu pertanyaan penting yang harus kita jawab. Jelas nggak mungkin dong, kalau nggak asalnya bening, gitu kan. Nah, disitulah kemudian Tuhan memberikan pesan cintanya, memberikan kasih sayangnya adalah dengan memberikan mekanisme berupa sakit kita hari ini, memberikan kita masalah hari ini, mungkin tidak sakit secara fisik ya, tapi datang dalam bentuk masalah bertubi-tubi. Contoh kayak Pak Jarod tadi, sampai kebakaran habis. Kemudian nggak cukup itu, bangkrut perusahaannya, yang tadinya menghasilkan uang miliaran rupiah, mudah sekali dapat uang, tiba-tiba bangkrut, seperti itu. Nah, itu adalah masalah atau pesan cinta itu, itu adalah semua berasal dari kasih sayang Tuhan, gitu loh. Bukan karena dia benci atau ingin menghukum kita, sahabat. Nah, di titik ini, ketika kita bisa memahami bahwa ini semua adalah kasih sayang Tuhan, mekanisme yang Tuhan ciptakan untuk sebenarnya, dia ingin nanti kita pulang, sahabat. Di ujung kehidupan kita, dia ingin kita semua pulang ke dia. Bukan kemana-mana, tapi benar-benar pulang ke hadirat dia. Ini sebenarnya kesehatan holistik, sahabat. Jadi, kita punya sakit kita hari ini, masalah kita hari ini, itu adalah sarana kita menyiapkan diri, supaya jiwa kita, ruh kita bersih kembali, supaya siap ketika nanti, suatu waktu kita pulang ke hadirat Tuhan. Bayangkanlah, kalau sudah sampai titik ini, harusnya sahabat sekarang bahagia atau menderita dengan sakit ini, masalah ini? Harusnya bahagia dan berterima kasih dong. Kebayang kalau dapat pesan cintanya, pada saat sudah sakratul maut, sudah diranjang kematian, sudah kelejotan, sakratul maut, gitu kan? Sempat kita memperbaiki diri, sahabat? Tentu tidak sempat. Oke? Di sini lah kita berterima kasih. Nah, ketika kita sudah sampai pada ini, maka sebenarnya pintu jalan-jalan kesembuhan itu mulai terbuka, sahabat, untuk kita. Bahkan tidak jarang terjadi kesembuhan spontan di sini ketika kita mampu switch mental. Oke, saya bertobat, saya bersedia memperbaiki ke dalam diri saya untuk saya bisa sehat kembali. Nah, itu baru keren. Oke? Perannya nih, bagi kesehatan, kedamaian, kebahagiaan. Urusan soul dan spiritual ini, sahabat, itu sebenarnya sampai 50%. Gitu loh. Jadi, urusan jiwa, spiritual, sampai tidak kita pada kesadaran Tuhan, itu 50%. Jadi, kalau hari ini sahabat masih merasa Tuhan itu jauh, kalau masih merasa pada saat sahabat hening, tidak mau menemukan Tuhan, galolah. Itu jauh lebih penting daripada Anda galol dengan sakit-sakit Anda secara fisik hari ini. Karena apa? Karena itu sebenarnya, kalau Anda, aduh, kok saya sholat, rasanya nggak ada apa-apa ya, kering aja ya. Kenapa saya berdoa itu kayaknya cuma ano aja ya, formalitas aja ya, habis itu tetap galol gitu kan. Maka, itulah galol sebenarnya. Harusnya itu yang mampu membuat sahabat galol. Karena, kok saya merasa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa saya ya. Kok saya merasa Tuhan itu jauh ya dari diri saya. Itulah galol sebenarnya yang harus sahabat galoin daripada sakitnya sahabat hari ini. Oke? Secara sumber-sumberi Tuhan itu 50%, secara mental itu 25%. Dua ini diberesin sahabat, itu Anda sudah menabung kesehatan 75%. Hubungan sosial hanya 15%, dan tubuh hanyalah 10%, sahabat. Bayangin tubuh tadi kembali lagi. Ini adalah gelas tadi. Sak jelek-jeleknya Anda makan, ibaratnya sak jelek-jeleknya Anda tidur Anda, nggak pernah olahraga sih. Pokoknya secara tubuh Anda benar-benar rusak. Misalkan seperti itu, itu hanya 10%. 90% lainnya adalah urusan di dalamnya, sahabat. Ketika Anda diberesin, tubuh itu akan membaik dengan sendirinya. Tapi jangan juga kemudian, ah kan Ibu Sinta bilang hanya 10% nih tubuh, berarti kita boleh dong makan apa saja, kita boleh dong hidup seperti bagaimana suka-suka kita. Itu namanya jarak. Kalau BSA Jawa itu jarak itu, apa yang namanya, jarak itu nantang. Nggak gitu juga. Kita harus sayangin dong, bahwa tubuh ini adalah baik Allah juga. Tempat kita ini masih dikasih kendaraan yang berharga untuk menjalankan hidup ini. Maka kita harus juga menjaga dan merawat tubuh ini dengan sebaik-baiknya, sahabat. Oke ya. Itu urusan sulit spiritual 50%. Nah sekarang urusan mental nih yang banyak-banyak-banyak dialami oleh banyak manusia di buka bumi. Urusan masalah di main tadi. Itu bermula dari bola kecil yang bernama akar masalah. Akar masalah ini, bola merah kecil ini, itu bertambah dalam kehidupan kita nih. Ada masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah D, sampai menjadi masalah Z mungkin, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Oke. Nah kalau simptomnya ini udah gede banget, maka dia akan muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik. Nah jadi sebenarnya sakit di tubuh fisik itu adalah refleksi dari simptom, sahabat. Simptom tadi adalah kumpulan gejala. Akar masalah ini jangan salah, sahabat. Itu bisa terjadi dari sejak kita di dalam kandungan. Makanya saya sering mengatakan ke pasien saya, itu pasti kalau pendalaman masalah sama saya, itu pasti saya tanya, anak keberapa? Gitu kan? Nah ternyata, saya statistik saya, dari pasien-pasien yang sudah sampai di tempat praktek saya, itu yang ada adalah, anak pertama ini, itu angkanya itu 60-70 persen, sahabat. Kenapa? Kok, apa namanya, 60-70 persen, kenapa kok anak pertama? Ternyata punya alasan sendiri, sahabat. Kenapa dia bermasalah? Karena ternyata dia mewarisi emosi-emosi dari ibunya, pada saat dia di dalam kandungan. Itu banyak sekali kasus. Sampai kemudian saya ketemu nih, dengan buku yang sangat keren ini. Ini adalah Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir. Ini adalah pengalaman dari seorang hipnoterapis. Dan ini ternyata saya temukan juga di pasien-pasien saya, bahwa bagaimana emosi ibu pada saat mengandung dia, ternyata itu juga menurunkan itu, emosi-emosi itu pada diri janin di dalam kandungan. Jadi, kalau siapa saja yang mendengar Zoom ini, please, yuk, apa namanya, kalau yang lagi hamil, atau punya anak yang lagi hamil, mantu yang lagi hamil, buat dia bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itulah yang nanti akan mengalir pada janin ini. Sebaliknya, ketika dia stres si ibu ini, ketika dia cemas, itu akan lari ke bayi ini. Bahkan, pada anak-anak yang dulunya tidak diinginkan, jangankan udah di-aborsi ya, saya sering share itu di tulisan-tulisan saya, mungkin sahabat sering dengar ya, jangankan udah dilakukan upaya pengguburan. Baru mikir nih, bapak ibunya ketika hamil, aduh kok hamil, macem-macem dong alasannya, bisa karena ekonomi, bisa karena jarak terlalu dekat dengan kakaknya, misalkan seperti, duh kok hamil ya, atau belum siap secara mental, secara, apa namanya, rumah, misalnya masa belum punya rumah, masih numpang nomor tua, maka, hal seperti itu akan lahir pada diri anak ini sebagai unwanted children. Dan itu biasanya efeknya ke anak itu dahsyat sekali, sahabat. Itu yang terjadi. Nah, kembali ke simptom tadi, kalau bola besar ini udah gede banget, simptomnya udah gede banget, maka dia akan muncul dalam bentuk aspek sakit di tubuh fisik. Dari yang sederhana, jerawatan. Jadi, dulu pun saya juga jerawatan parah, keputusan, udah pergi ke klinik mana-mana, waktu kecil mah lebih parah lagi. Itu korengan seluruh badan, seperti itu. Kenapa? Ada kesakitannya juga, itu semua gitu. Dan akhirnya saya manggut-manggut gitu, ketika, oke, ternyata benar, semua emosi-emosi itu. Jadi, saya benar-benar, apa ya, ilmu ini benar-benar saya alamin semua. Saya punya asam lambung, kemudian, apa, sering radang tenggorokan, alergian, alergi tinggi. Tes-tes alergi itu dari 158, alergi itu, 58-nya saya bengkak gitu kan. Jadi, macam-macam alerginya, sinusitis, dan sebagainya. Dan itu semua, saya pahami, oke, hadir di dalam tubuh saya, emosi-emosi terkait dengan, tadi itu, emosi-emosi terkait dengan simptom tadi gitu kan. Oke, contoh, misalkan sinusitis itu, atau alergi itu adalah, ada sesuatu orang yang dialergi, nggak jauh-jauh, biasanya orang-orang terdekat dalam hal ini adalah, orang tua, seperti itu. Dan, itulah, itulah simptom. Nah, sayangnya, simptom ini dari yang sederhana, jerawatan, sampai yang besar, gagal ginjal, gagal jantung, setruk, cancer, itu adalah refleksi dari simptom, sahabat. Kayaknya, dia bukan akar masalah. Jadi, kalau, sahabat datang ke saya, bu, saya stres karena, cancer, itu saya selalu pahamkan, cancer-nya itu adalah simptom, sahabat. Kita harus cari akar masalah. Kenapa ada cancer? Karena kalau ini tidak dipahami, banyak banget, bahkan seorang dokter, itu pernah jadi pasien kami, itu adalah, contoh, cancer-nya ada di payudara. Sudah diangkat, sak payudaranya. Bukan hanya cancer-nya, sak payudaranya, mas tektomi. Sempat lima tahun bersih, ada di rahim, angkat rahimnya, kemudian ada di indung telur kanan, angkat indung telur kanan, ada di indung telur kanan, angkat indung telur kanan, balik lagi cancer-nya ke payudara yang sudah diangkat, bahkan metastase ke tulang. Kenapa? Ada emosi di situ yang belum selesai. Sebaliknya, ketika emosi ini dibereskan, itu cancer yang ada di tulangnya, karena baru tumbuh, baru hadir, itu langsung tidak ada lagi ketika di PET scan. Nah, kalau di EGC itu lagi OTW, lagi progres, karena sudah perlanjur masuk ke aspek fisik, dan merusak di aspek fisik. Seperti itu kira-kira. Jadi, kebanyakan orang, itu hanya ngurusin di area simptom ini. Ngurusin di area simptom, simptomatik terapi, itu seperti gunting rumput. Sekarang rumputnya digunting, besok rumputnya tunggu lagi, tunggu lagi, tunggu lagi. Seperti itu, capek dong, sudah operasi, sudah kemo, sudah radiasi, eh ada lagi, eh ada lagi. Rasanya, aku nggak pernah berakhir sih. Nah, penting bagi kita untuk memahami ke akar masalah. Kemana akar masalah ini? Nah, kebanyakan bola kecil merah tadi, itu ada di pikiran bawah sadar, di mana perannya 95 sampai 99 persen. That's why kita harus masuk ke pikiran bawah sadar, dan seringkali itu tidak kita sadari. Namanya juga di bawah sadar ya. Itu mempengaruhi sikap perilaku kita, kata-kata kita, pikiran kita, bahkan sakit kita, itu semua ada datanya di pikiran bawah sadar. Contoh, tadi pagi saya nulis, oh kemarin saya nulis tentang seorang anak yang hematohidrosis gitu kan, jadi keluar darah, keluar air mata darah, dari pori-pori keluar darah, dari telinga keluar darah, dari kulit keluar darah, belum dari bawah, pokoknya semua lubang keluar darah. Kenapa? Ketika dicari di pikiran bawah sadar, bawah sadarnya bilang, ini adalah stres, stres karena apa? Sekolah di pondok saat itu, itu terjadi, dan banyak sekali, contoh lain autoimun misalkan. Autoimun, setiap bulan harus ngamar di rumah sakit untuk gejala-gejala, yang dokter pun tidak tahu mau diharus diapain lagi, sehingga penegakan diagnosanya adalah autoimun. Ketika dimasukkan di pikiran bawah sadar, ketika masuk ke pikiran bawah sadar, yang ada adalah pikiran bawah sadarnya bilang, kan enak kalau aku sakit, aku nggak harus bertanggung jawab. Kira-kira kalau sudah gitu, itu bisa sembuh nggak sih dengan obat dokter? Nggak bakal bisa sembuh gitu kan? Ketika itu diberesin di area itu, di pikiran bawah sadarnya, Masya Allah, sembilan bulan kemudian, saya ketemu lagi sama beliau, anaknya udah bilang, beres santa. Sembilan bulan aman, kita tidak ke HK, katanya gitu, HK itu rumah sakit, harapan keluarga di Mataram, seperti itu. Itu hal-hal seperti itu banyak terjadi di ruang fakta saya, gitu loh sahabat. Oke, cerita-cerita dari pasien ini. Nah, pikiran sadar mah cuma 1 sampai 5 persen. Di pikiran sadar hanya menyimpan santa memori, memori jangka pendek. Lah, kita jangankan jauh-jauh saat-saat kok ditanya, seminggu yang lalu kamu makan apa? Nggak ingat. Kecuali seminggu yang lalu itu, kita ada momen, oh, seminggu yang lalu itu saya diundang sama ini, si X gitu, kita makan di sini, pasti ingat. Itu karena dia mengandung muatan emosi ini. Tapi kalau dia biasa-biasa aja makan di rumah, satu minggu yang lalu, pasti udah nggak ingat kita makan apa. Karena nyimpannya di pikiran bawah sadar, tapi ketika mengandung muatan emosi tertentu, misalkan seminggu yang lalu, itu kita diundang makan, misalkan makan malam sama mertua, misalkan pasti diingat terus. Nah, itu mulai masuk di pikiran bawah sadar. Dan perannya itu mempengaruhi 95 sampai 99 persen hidup kita hari ini, sahabat. Nah, sekarang kita lihat dong, pintu masuk ke pikiran bawah sadar itu apa? Yang pertama adalah peran figur otoritas. Siapa figur otoritas dalam hal ini? Itu yang pertama adalah orang tua, terhadap anaknya. Yang kedua adalah guru terhadap siswanya, tiga dokter terhadap pasiennya, suami terhadap istrinya, pokoknya orang yang ordinat dan subordinat. Itu adalah figur otoritas terhadap orang di otoritas ini. Yang kedua adalah muatan emosi tinggi. Jadi contoh sederhana aja, orang tua misalkan sering mengatakan begini ya, kamu jangan keluar-keluar, nanti itu masuk angin. Misalkan gitu, kamu udah sakit. Udah figur otoritas yang mengatakan, kedua dikatakan dengan muatan emosi tinggi, sambil marah-marah, sambil merotot-lotot, kemudian repetisi, diulang-ulang-ulang terus, di pintu ketiga, kemudian identifikasi keluarga, rumah, makanya itu kalau protect dia itu luar biasa banget di rumah, maka tidak heran anak ini, di usia dia 40 tahun pun, itu takut sekali keluar malam. Kenapa? Di pikiran bawah sadarnya udah ada program, jangan suka keluar malam, jangan suka keluar-keluar. Lagi kalau malam, nanti kamu masuk angin, kamu sakit. Nah, seperti itu tuh. Atau, kita ini hidup susah, kita ini orang susah, cari uang itu sulit. Nah, kayak gitu tuh. Sering tanpa sadar, misalkan dulu orang tua kita miskin, yang ada adalah program istri dan istri, mengatakan itu ke diri kita dulu waktu masih kecil, yang ada adalah 40 tahun, 50 tahun, orang-orang ini tidak sukses-sukses. Kenapa? Di pikiran bawah sadarnya programnya adalah cari uang itu sulit. Nah, pintu kelima yang perlu kita, bisa kita pakai sebagai pintu perubahan, yaitu dengan relaksasi pikiran, di mana di situ ada meditasi dan ada hipnoterapi. Itu, sabar. Oke? Nah, ini adalah holistic cycle. Ini sebenarnya rantai permasalahan. Kita hari ini, semua berawal dari papa dan mama. Ketika papa mama ini tidak selesai sama dirinya sendiri, masih memiliki masalah-masalah dalam hidupnya, maka yang ada adalah ketika menikah, pasti penikahnya tidak bahagia. Ketika tidak bahagia, pasti kemudian di dalam keluarga, yaitu anak-anak-anak juga tidak bahagia dan tidak harmonis. Sehingga muncullah masalah di anak, masalah di karir, masalah keuangan, kesehatan, spiritual, relasi. Ini yang disebut dengan potensi masalah, sahabat. Dan yang sebelah kanan, itu adalah sama seperti simptom tadi, hanyalah dampak. Misalkan taruhlah satu anak ini bermasalah. Makanya saya selalu patahkan, kita tidak hanya merupakan, wajib kalau misalkan anaknya bermasalah, saya mewajibkan orang tuanya juga harus konsum. Bahkan kalau perlu orang tuanya yang diterapi. Kenapa? Karena bisa jadi masalah anak kita hari ini, itu adalah hasil dari proses perjalanan ini, sahabat. Bisa jadi orang tuanya memang bermasalah. Anaknya tidak damai sama mamanya, misalkan. Nanti pendalaman masalah sama mamanya, ternyata mama ini juga tidak damai sama mamanya. Nenek dari si anak ini. Saya kok sulit banget bu ngomongin anak ini, dia tuh selalu menentang saya, blablabla. Yang diomongin anak ini yang di kanan. Cek lagi ke mamanya. Mamanya ternyata juga punya masalah, tidak damai sama mamanya lagi, gitu kan neneknya. Di sinilah kita sebenarnya semua adalah korban, dari korban mata rantai semua ini. Maka mutusnya di mana sahabat? Bukan di anak. Mutusnya harus di diri orang tua. Diri kita dulu perbaiki. Dan itu ada banyak kasus, misalkan anak-anak yang bermasalah waktu kecil ya, yang kalau kecil kan saya nggak bisa lakukan terapi psikologis ya. Yang saya terapi mamanya. Mamanya atau papanya. Mama papanya di terapi. Anaknya juga semua dengan sendirinya loh. Itu banyak terjadi kasus seperti itu. Kenapa? Secara energetical itu nyambung. Ini ada lima level of healing. Ada tubuh fisik, ada tubuh energi, tubuh mental, intuitif, spirit, itu dari dokter Dietrich Linkhart. Nah itu penjelasannya panjang lebar juga pernah diurekan. Pak Jorot juga pernah mengurekan sendiri. Kayak gitu ada di zoomnya. Nanti dilihat aja. Intinya adalah, kalau kita sekarang bertanya, kita mau ngobati itu dari bawah ke atas, dari physical body, menuju ke atas, atau dari spirit body menuju ke bawah? Spirit body ini adalah koneksi spiritual kita dengan Tuhan. Kalau di bawah physical body itu bicara tentang tubuh fisik kita. kebanyakan orang itu berkutat di yang bawah ini sahabat physical body. Capek? Jelas capek. Kenapa? Di situlah, apa namanya, di physical body, di situ ada ngurusin obat, diet, exercise, suplemen, udah kita lakukan semua, eh sakitnya masih ada. Nah itu seringkali terjadi seperti itu. Maka that's why, kita kalau mau cerdas, langsung tembak atasnya. Di situ dokter Dietrich Linkhart bilang, higher level impact all over level. Jadi ketika kita tembak langsung atasnya, maka otomatis ke bawahnya itu semua akan terkoreksi dengan sendirinya sahabat. Jadi, kalau kita harus berobat, nanti Tuhan yang tuntun, hello, Bu Tuti, kamu harus ke sini, gitu kan. Hello, Bu Henny, misalkan kamu harus ke sini. Hello, Bu Dina, kamu harus ke sini. Nanti Tuhan yang tuntun tangan kita, tuntun pikiran kita, untuk sampai menemukan kesehatan atau keseguhan itu dengan cara bagaimana, atau harus berobat kemana, Tuhan yang akan tuntun. Kapan kita bisa, pertanyaannya kalau Anda peka, kapan Bu kita bisa mendengar Tuhan bicara dalam diri kita? Nah, itu kalau ada yang bertanya seperti itu, cerdas. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan itu seperti sinar matahari sahabat. Sinar matahari itu 24 jam sehari, 30,65 setahun, itu selalu bersinar. Tapi kita, karena kebodohan kita, masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, semua lubang ventilasi ditutup, kemudian kerukupan selimut lagi itu, sedangkan bodohnya mengatakan, eh, kok gelap ya? Nah, kayak gini, sekarang malam nih gelap kan, matahari nggak ada, hanya orang bodoh yang mengatakan itu. Karena apa? Maksudnya, itu benar. Cuma kitanya lagi pindah tempat, buminya lagi muter. Seperti itu gitu loh sahabat. Sebenarnya Tuhan itu selalu bicara dalam diri kita. Tapi kita nggak mau dengar, kenapa? Karena pikiran kita yang sibuk. Dan pikiran ini sifatnya sok tahu. Sok pinter. Makanya enak. Kalau belajar, apa, spiritual, dapat guru yang benar, itu mengatakan, puncak spiritual itu adalah, ketika kita sampai pada empat kondisi kesadaran. Yaitu apa? Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, dan aku bukan siapa-siapa. Nah, kalau sudah sampai pada kesadaran itu, enteng hidup kita. Coba kalau ditelah satu-satu. Saat ini kita misalkan, marah karena, bang, apa, ditipu gitu kan. Karena apa? Karena kita sedang merasa memiliki uang itu. Jadi kita melekat dengan, apa namanya, uang itu gitu loh. Contoh Pak Jarot itu dulu, apa, dulu-dulu waktu mungkin belum sadar, frozen shoulder lah, penyepitan sarap bagian bawah lah, di, apa, punggung bawah lah, itu semua kaitannya dengan uang dan menanggung beban. Gitu. Tapi ketika kemudian kesadaran itu dapat ditangkap oleh dirinya, ya, seketika. Nah, kayak gitu loh sahabat. Jadi, apa namanya, kesadaran itu harus menuntun kita. Dapat dari mana Pak Jarot kesadaran itu? Pasti pada saat dia hening. Pada saat dia doa malam, dia hening setelah kita berdoa, setelah kita, apa, ini, heninglah, diamlah, dengarkan Tuhan bicara. Apanya sih yang didiamkan? Bukan mulutnya sahabat. Mulut mah gampang dikasih, sudah diam. Tapi yang paling sulit adalah, bagaimana kita mendiamkan pikiran kita. Hari ini, kayak gitu loh, ini yang seringkali bermasalah. Pikiran ini adalah, orang yang sadar, itu adalah orang yang mau dikendalikan oleh kesadarannya. Bukan dikendalikan oleh pikirannya. Sebaliknya, orang yang tidak sadar adalah, orang yang selalu dikendalikan pikirannya. Tadi di pikiran ada apa? Ada marah, ada kecewa, ada harapan, ada keinginan, ada standar, ada ego. Seperti itu. Gitu loh. Jadi, kalau kayak saya tadi misalkan, saya ngerasa misalkan saya, saya tadi lagi nganter tamu dari India ya, itu luar biasa, itu seorang meditatif, itu udah levelnya samadhi gitu kan. Dia sudah dalam kondisi hening gitu, senyum aja gitu. Semua itu indah gitu nih. Selalu yang keluar tuh dari ini adalah, good, good, nice, kayak gitu. Semua indah. Terus saya anterin. Terus telat, lagi di Bandung, waduh macet yang jemput telat pula. Kalau saya sedang merasa saya siapa-siapa, nggak mau dong saya naik motor, kayak gitu. Saya akhirnya turun di mobil, saya tanggil, motor saya jalan gitu kan. Kalau saya merasa artis misalkan, atau selebgram, atau merasa lagi menjadi siapa-siapa, maka, aduh, level A kalau naik motor gitu kan. Nggak gitu. Saya ngerasa, saya bukan siapa-siapa. Sudah, sok aja naik, biasa aja. Seperti itu gitu. Yang ada sepanjang jalan, saya pakai baju, celana, ini, bu, itu anunya roknya masuk, Sibuk. Seperti itu gitu, sahabat. Jadi, kita harus sampai pada kondisi nol, pada kondisi hening, maka pikiran ini diam, maka Tuhan yang akan bicara sepenuhnya pada diri sahabat. Ini yang kami perjuangkan gitu loh sahabat, di dalam camp kesembuhan holistik, maupun di dalam kelas coaching, itu adalah, tidak lagi ngurusin fisikal badai, itu mah cuma 10 persen, itu saya biasanya letakkan materinya di terakhir, di hari-hari terakhir. Tapi, di awal-awal, yang kita kejar adalah, bagaimana engkau menyadari Tuhan di dalam dirimu? Caranya gimana? Sederhana sahabat, suruh diam, hening. Jadi, apa yang disebut penyakit di tubuh, sebenarnya cerminan dari pikiran-pikiran terdalam, dan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Jadi, tubuh ini sebenarnya bicara banyak terhadap kita, seandainya kita mau saja sejenak menyediakan waktu, mendengarkan apa yang terjadi di tubuh ini. Gimana cara heningnya? Dimana cara mendengarkannya? Dengan cara hening dan masuk ke dalam diri. Bukan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Jadi, kalau mencari jalan selama ini, kita selalu mencari jalan keluar. Obat, rumah sakit, pengobatan, itu semua jalan keluar. Tapi, kita lupa mencari jalan ke dalam. Oke, ada masalah emosi di dalam diri saya, perlu saya selesaikan. Setiap sel di dalam tubuh kita, sebenarnya sedang menerima akibat, dari setiap potongan-potongan pikiran-pikiran kita, perasaan, dan dari setiap kata yang kita keluarkan, dan dari setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita hasilkan, secara terus-menerus, setiap harinya akan mengeri tubuh dan postur kita, serta menciptakan kondisi sehat atau sakit di tubuh. Jadi, seringkali kalau orang mengikuti Zoom saya begini, atau ikut sesi pendalaman masalah sama saya, saya sadarkan tentang ini. Itu biasanya nangis keluar, karena menyadari bahwa, oke, saya sakit hari ini sebenarnya bukan karena siapa-siapa sahabat. Karena diri kita sendiri. Mental di sini terkait dengan pikiran, perasaan, dan emosi-emosi kita. Jadi, pola mental Anda yang akan mengakibatkan penyakit di tubuh ini. Sebenarnya kita sendiri yang sedang membuat masalah di tubuh ini, bila kita mau menyadarinya. Tubuh mengirimkan pesan cintanya dalam bentuk penyakit. Jadi, sekali lagi, penyakit itu adalah apa? Pesan cinta. Jadi, kalau mau apa namanya, mau di peta, kesimpulan tadi, satu jam ini saya ngomong, petanya itu ini sahabat, disimpulkan ini adalah ini, sederhananya ini, silahkan di screenshot ini. Jadi, penyakit ini adalah apa? Pesan cinta. Pesan cinta dari mana? Dari Tuhan. Melalui apa? Melalui tubuh. Untuk apa sih Tuhan ngirimin pesan cinta? Untuk ngeberesin mental kita. Di situ ada pikiran, perasaan, emosi. Di situ ada marah, kecewa, sakit hati, nggak nerima, terluka, menderita, cemas, sedih, takut, dendam. Wah, itulah udangnya masalah itu di mental. Untuk apa nih? Itu yang membuat, nih, tadi wadah kita jadi kotor, kayak gini, gitu kan. Nah, mental ini, itu apa dibersihin? Supaya jiwanya, rungnya bersih kembali. Asalnya tadi air ini kan bening, sahabat, karena ketambahan kopi, dia jadi hitam seperti ini. Awalnya bening. Nah, kita butuh jiwa dan rungu yang bersih ini untuk bisa pulang kembali ke Allah. Hanya jiwa-jiwa Allah itu bilang, kalau di dalam Al-Quran itu ya Allah, hanya jiwa-jiwa yang tenang, yang akan kembali kepadaku. Jadi password untuk kembali ke Allah, itu adalah jiwa yang tenang, sahabat. Jadi kalau hari ini, kita masih menyimpan marah, kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan sedih, kita masih menyimpan tidak terima atas hidup kita hari ini, terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap mertua kita, apapun. Bagaimana engkau bisa tenang, bagaimana engkau bisa kembali ke Allah? Itu loh sahabat. Saya kalau ketemu ayat ini, saya hanya bisa menangis. Kalau saya lagi di kamar, saya menangis. Nanya jiwa-jiwa yang tenang, yang bisa kembali ke Allah. Maka password untuk bisa kembali ke Allah adalah, jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang cek jiwa sahabat hari ini, saat ini, apakah sudah tenang? Apakah sudah damai? Inilah yang harus kita cari dalam hidup ini, sahabat. Kemudian kita lihat nih contoh, pesan cinta dari cancer. Ada marah, benci, dendam, sakit hati yang mendalam dan lama. Perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran yang tertutup dan mudah menyalahkan orang lain. Kritis terhadap diri sendiri, menyimpan rahasia, penyesalan, dan duka cita yang sangat mendalam. Itu bisa salah satu, salah dua, salah tiganya. Jadi kalau ingin sembuh, ubah emosinya. Saya memaafkan dan melepaskan masa lalu, apapun yang sudah terjadi dengan suka cita. Saya memilih untuk mengisi hidup saya yang sekarang dengan suka cita. Saya menerima dan mencintai diri saya dan orang lain, apa adanya. Semua baik-baik saja adanya, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Jadi ini adalah emosi-emosi dasar pada penderita cancer. Kalau mau didalemin, ini ada. Kalau belum, kayaknya nggak ada sih mbak, saya merasa marah benci. Nggak ada nih semua. Bisa jadi itu masih terada di pikiran bahwa sadar sahabat saat ini. Saya sudah dulu sih, saya pernah marah sama mama saya, orang tua saya. Tapi sekarang mereka sudah meninggal, saya sudah mengampuni, melupakan. Nah banyak nih orang ngomong kayak gitu kan. Mengampuni, melupakan itu seringkali masih di pikiran sadar. Tapi di pikiran bahwa sadar, itu residu emosinya masih ada dan belum selesai. Dan uniknya sahabat, ini contoh ya, misalkan cancer. Ini adalah, apa namanya, emosi-emosi dasar di survivor cancer. Nah kemudian, kenapa cancernya ada di otak, atau di payudara, atau di serpik, atau di lever, atau di tulang, atau di, apa, whatever lah ya. Itu ternyata nanti kita perdalam lagi tuh. Karena pesan cinta dari, cancernya di otak, maupun di serpik, misalkan di mulut rahim, atau di rahim, itu berbeda. Itu ada berbedaannya lagi. Dan bahkan kiri dan kanan, itu fix ya. Kadang-kadang sampai melomong gitu. Wah luar biasa ya. Apa namanya, Tuhan tuh ngasih pesan cinta. Tuh nggak bohong sahabat. Misalkan cancer payudara ya. Antara cancernya ada di payudara kiri, ataupun kanan, itu ternyata membawa pesan cinta yang berbeda. Kalau kiri itu kaitannya dengan, sosok feminim, sosok wanita, sosok perempuan. Itu entah itu diri kita sendiri, atau mama kita mungkin, kakak kita mungkin, sahabat kita mungkin, pokoknya sosok perempuan. Itu di kiri. Lalu di kanan itu terkait dengan, sosok laki-laki. Entah itu bapak, suami, anak, pimpinan. Nah ada dua-duanya nih. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya pasti ada emosi di kedua jenis kehamin ini. Dan itu fik ada sahabat. Saya kadang-kadang ya kalau udah keluar gitu, ya Allah bener-bener luar biasa ya. Yang menciptakan ilmu ini dan ya, puji Tuhan saya berada di situ gitu kan. Pasien saya sudah ribuan, kemudian dia bisa menyarikan gitu. Benang merahnya tuh jelas kelihatan sahabat. Bahwa semua itu ada pesan cinta, dan itu bisa kita, jadi kita berangkat pengobatan itu dari situ gitu. Oh ada emosi seperti ini, yuk beresin. Nanti pemberesan selanjutnya baru akan terbuka tuh. Jalan-jalan kesembuhan tuh harus bagaimana, bagaimana itu. Tapi yang paling penting adalah akar, masalahnya kita sembuhin dulu emosi itu. Itu di cancer. Kemudian di stroke. Itu kondisi darah yang menggumpal, kemacatan di aliran darah atau otak, sehingga pecah pembuluh darah, dan memutus suplai darah ke otak. Otak ini adalah komputernya tubuh. Darah adalah representasi sukacita dan keriangan. Pembuluh darah adalah saluran dari sukacita dan keriangan ini. Pikiran dan perasaan negatif yang selalu memenuhi pikiran dan hati akan membuat tidak adanya ruang untuk cinta dan sukacita ini mengalir dengan bebas dan terbuka. Seringkali diderita oleh orang-orang yang selalu menekan hidupnya untuk diarahkan ke suatu hal, di mana kondisinya tidak memungkinkan untuk itu, tapi dipaksakan. Tidak mau mengalah, kaku, lebih baik mati daripada berubah, dan menolak kehidupan. Jadi intinya orang yang kena stroke itu biasanya diderita oleh orang-orang yang temperamen, kaku, perfeksionis, suka memaksakan diri, dan memaksakan orang lain, memaksakan kehendak, bahkan memaksakan hidup ini berjalan seperti maunya. Nah, kayak gitu. Itu kalau itu hadir di dalam diri Anda, cepat-cepatlah bertobat, cepat-cepatlah insap dan menyadari itu supaya tidak menjadi pesan cinta beneran terjadi pada diri Anda. Nah, seringkali orang sering mengabekan. Mansetnya itu selalu adalah, kebanyakan adalah seperti pemadam kebakaran. Kalau sudah kebakaran, baru cari pemadam kebakaran. Padahal kita harusnya sedia payung sebelum hujan. Oh, saya punya emosi ini. Karena, Fik, orang paru-paru misalkan itu orang-orang yang suka nyimpen. Nyukupkan nyimpen, suka menahan diri. Jadi, seringkali saya bilang, marah keluar itu baik buat kita, tapi tidak baik buat orang yang kita marahi. Sebaliknya, marah ke dalam, itu baik buat marah ke dalam, itu baik buat orang lain, tapi tidak baik buat kita. Karena kita yang pasti akan sakit. Terus, tidak boleh marah. Marah keluar tidak boleh, marah ke dalam tidak boleh. Boleh marah. Asal tahu caranya. Nah, itu biasanya saya ajarkan di kelas coaching, atau di kelas camp itu saya ajarkan, bagaimana marah yang tidak menyakiti orang lain, dan juga tidak menyakiti ke diri. Dan itu mengalir dalam diri kita. Bahkan sebelum marah, ada ilmunya juga. Kenapa sih saya harus marah hari ini? Karena kita belum cerdas untuk menyikapi suatu permasalahan. Jadi, kita masih terbalik oleh masalah itu. Alih-alih berada di atas masalah. Jadi, ada salah satu materinya adalah, bagaimana kita berada di atas masalah. Mengatasi masalah. Jadi, kata itu sebenarnya benar banget. Mengatasi masalah itu seharusnya kita berada di atas masalah. Jangan berada di dalam masalah, atau sejajar dengan masalah itu. Yang ada kita ruwet sendiri. Dengan cara apa? Meningkatkan kesadaran. Kembali lagi, kesadaran itu apa? Saat kita mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita yang nakal ini. Ini pesan cinta diabetes. Mereka kan sesuatu yang tidak kunjung datang. Keinginan besar untuk mengontrol. Penderitaan yang dalam. Kepahitan terus-menerus. Tidak ada manis-manis yang tersisa. Nah, ini kalau kita bicarain tentang pesan cinta, sahabat. Banyak. Tidak cukup sampai besok pagi. Jadi, silahkan yang mau bertanya tentang pesan cinta. Itu kayaknya Bu Ati sudah share nomor telepon. Bisa masuk ke grup kami. Grup Kesembuhan Holistik. Di situ Anda boleh bertanya. Nanti juga dikasih link telegramnya. Di situ ada pesan cinta dari berbagai penyakit. Banyak. Seperti itu. Anda bisa lihat sakitnya apa. Pesan cintanya apa. Aku terima kasih. Ini perpulauan dari saya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Yang ginjal, penuh kritikan, kecewaan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Gerard sudah hadir kembali. Oke, Ibu Sinta. Sebenarnya pertanyaannya paling banyak. Ini yang mengenai pesan cinta. Yang pesan cintanya sudah habis. Ibu, masih ada lagi slide-nya mungkin? Banyak, Pak. Tidak selesai sampai besok pagi. Salah nih, Pak. Nomor teleponnya, Bu Ati. Saya cuma copy paste itu. Amin. 0851. 0851. Oh, itu yang dianggap. 0543. 0330. 0851. Oke, 0851. 0543 0330. Oke, benar. Sekarang betul. 0851. 0543 0330. Itu di-post berkali-kali. Bisa di-stop share screen-nya biar... Oke, oke. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya hampir semuanya mengenai pesan cinta. Jadi kalau sekarang malah saya rangkum saja pertanyaannya begini. Ibu Sinta, sakit itu kan ada akarnya. Nah, kalau dengan konsep misalnya orang sakit karena kena bakteri jahat, ya disembuhkan dengan bakteri baik. Nah, sekarang dalam konsep kesemuan holistik ini kan banyak penyakit ya. Boleh dikatakan hampir semuanya, kecuali kalau yang jelas-jelas ya, lagi jalan di pinggir jalan dengan benar-benar ketabrak orang, kakinya patah. Nah, mungkin ya pesan cintanya hati-hati. Tapi kalau yang tadi kanker sembuh macam-macam, itu ada akar masalah di mana tubuh itu sakit karena ada bagian dari jiwa, karena konsepnya tubuh ini bungkus dari jiwa. Pak, jangan salah loh, Pak. Kecelakaan itu ada pesan cintanya. Kecelakaan yang berulang kali ya. Ada orang setahun itu bisa tiga kali, empat kali kecelakaan itu ada kan. Bahkan kayak orang tuanya juga turun-temurun lagi ya. Betul. Itu pesan cintanya. Inability to pick up for the self. Jadi ketidakmampuan untuk bicara atas nama diri sendiri. Rebellion against authority. Jadi dia sedang merasa, apa, rebellion itu apa ya. Memberontak, memberontak. Ah, memberontak gitu. Terlihat otoritas. Believe in violence. Jadi ada keyakinan untuk melakukan kekerasan kayak gitu loh. Itu yang mengundang mobil nabrak dia. Lagi jalan-jalan ditabrak sama motor kayak gitu. Dalam jiwa yang seperti itu, dia kehilangan kewaspadaan ya. Ini kan pikiran kita ini kan ada energi, Pak. Kita mikir aja ada energi kan. Seringkali kan kita kayak gitu kan, Pak. Saya lagi mau WA Bapak gitu. Tiba-tiba Bapak udah ini gitu. Udah WA duluan gitu kan. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa pikiran kita ini memiliki energi. Dan itu menarik energi yang sejenis untuk hadir di dalam kehidupan kita. Kita hari ini. Kembali ke soal akar masalah. Karena itu menjadi akar. Maka ketika akar itu betul-betul diselesaikan, diselesaikan ya yang Ibu bilang simptom gitu ya. Benarnya sakit itu ya emang kesembuhan itu menjadi begitu nyata ya, Pak. Betul. Jadi itu tadi, apa namanya, kan lima level of healing itu benar banget gitu. Selama belum sampai di aspek fisik, itu ketika switch mental itu misalkan kansernya masih kecil gitu ya. Itu bisa hilang langsung, Pak. Nah, seringkali kan karena sudah bertahun-tahun itu sudah berakar gitu ini. Nah, itu ya otomatis juga perlu pembenahan yang sudah berjalan gitu loh. Saat ini kita sadar, itu hanyalah menyetop kansernya tidak tumbuh gitu. Ingat salah satu member kita itu punya kanser otak 6 tahun loh, kayak gitu loh. Tapi dia tetap hidup tuh, tetap ngajarin kita joget-joget di ini, di camp kan. Itu 6 tahun ada kanser otak loh di dalam kepalanya dan itu tidak berkembang gitu loh kan. Apa tadi kesadaran tentang Tuhan, tentang Tuhannya tinggi banget di dalam diri dia. Dia sudah benar-benar korintus 6 itu benar-benar terasuk banget gitu loh. Bahwa setiap pagi cuma berdoa, dia sudah menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau bahagia bangun tidur, cuma doanya sama. Hari ini saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Tanpa terasa itu dia sudah berdoa itu 6 kali 365 hari. 6 tahun dan dia tidak apa-apa. Kensernya diam gitu loh. Iya kan. Benar-benar memang susah ya meyakinkan orang bahwa sakit fisiknya karena ini adalah disebabkan oleh akar masalah yang di hati. Tapi kalau lihat kasus-kasus yang paling tidak misalnya Bu Sinta kan udah banyak banget ya. Udah puluhan tahun berkecimpung di situ. Saya kan istilahnya berkecimpung dalam kesehatannya orang lain. Bukan diri saya. Kalau diri saya ya di tahun 1982 pun udah mengalami pengalaman kesembuhan spontan. Tapi yang terakhir-terakhir ini aja misalnya yang saya jumpai walaupun terjadinya tidak di komunitas ini. Tapi berjumpa dengan saya. Seperti yang terakhir misalnya Ibu Christine yang di Bandung ya sembuh dari kanker udah 25 tahun gak kambuh-kambuh. Kan dia menemukan pesan cinta hidup ini untuk apa. Dia melayani orang jumpo. Dia suka cita. Bahkan blender aja gak punya. Diparut. Ampasnya. Bortel aja dimakan. Tapi ya gak kambuh-kambuh itu tanpa suplemen yang mahal-mahal. Kavrila juga begitu menemukan tujuan hidupnya. Pesan cinanya dapet lah istilahnya. Ya sampai sekarang sehat-sehat saja. Padahal tadi 4B sudah kanker getah bening metastase ke paru-paru lagi. Dia berani gak keemongkar adiasi. Sekarang udah 6 tahun 7 tahun. Bahkan udah dicek juga bersih. Jadi bener-bener kalau akar masalah itu nyata sekali. Nyata banget Pak. Bener-bener kalau kita masih berkutat di situ. Gak bakal keluar tuh ini. Karena pesan cintanya belum ditangkap. Ibarat pesan cintanya tuh kalau orang ketuk pintu tuh lho Pak. Awal tuh ketuk pintu kan pasti pelan-pelan tuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Jarot. Gak didengar kan tambah keras tuh. Tog-tog-tog. Gak didengar juga. Selamat siang. Tambah lu. Gak didengar juga. Didobrak tuh pintu. Ibarat gitu penyakit itu. Pasti sebelum menjadi kanser. Itu pasti sudah ada tuh sebenarnya tanda-tanda. Belum misalkan apa, misalkan kanser di kolon gitu kan. Sudah sering mules. Misalkan perut gak enak. Sebab gak didengarin. Gitu loh. Kolon itu apa sih pesan cintanya? Tidak let it go. Masih berputar setak pada masa lalu gitu loh. Masih memutar film dari masa lalu gitu loh. Sehingga dia susah BAB gitu kan. Apa namanya. Sebelit. Kemudian sampai kewasir. Itu sebenarnya tanda-tanda awal gitu. Kalau itu tetap gak didengarin. Jangan salahkan tubuh kalau akhirnya berkembang menjadi kanser. Seperti itu gitu. Itulah pesan cinta. Selalu dimulai dari yang sederhana sebenarnya. Ya Bapak Ibu teman-teman. Banyak sekali pertanyaan yang berupa pesan cinta. Sekali lagi. Tidak mungkin semuanya dijawab. Tapi ini membuat Bapak Ibu. Perkenalan bahwa ada komunitas yang namanya kesembuhan holistik. Ada kalau gak salah 4 WA Group. Itu pun dulu juga saya yang membuat WA Group-nya. Cuma karena saya sibuk. Saya mau izin live. Tapi itu WA Group dari kolaborasi Ibu Sinta dengan saya. Namanya WA Group Kesembuhan Holistik. Nah nanti di WA Group itu akan di-post. PDF atau pesan cinta yang lebih lengkap. Termasuk kalau mau bertanya. Nanti ada Bu Ati ataupun Ibu Sinta yang akan menjawabnya. Jadi yang malam ini. Saya tertarik untuk membaca. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya. Tapi sebenarnya sudah sebuah pernyataan. Tapi saya akan baca untuk dibahas sama Ibu Sinta. Setiap hari saya kesal terhadap suami. Kami sudah sama-sama pensiunan. Tinggal hanya berdua. Cuma ini suami ini kerjanya nonton TV, menonton TV HP, tanpa membantu. Terus bertanya, bagaimana pesan cinta ya? Saya dada sesak nafas. Nah itu dia sebenarnya sudah di-cinta. Dada sesak nafas itu gara-gara kesel sama suami. Yang enggak membantu. Tapi pertanyaannya saya kembangin. Justru saya kembangin gini, Ibu Sinta. Jadi kan memang sesak nafas itu bisa disebabkan karena kesel. Karena kesel. Pengkel, enggak mau terima. Akhirnya kalau saya ingat Ibu Sinta, waktu kita bahas mengenai waktu di camp dulu ya. Kita ketawa gitu ya. Lalu, tapi Ibu Sinta bilang nih, awalnya itu orang yang terganggu perutnya dulu nih. Mules, mules, bahkan bisa girl. Kalau Ulga ditangani nih. Dari mules mulai sesak nafas deh. Karena nafasnya mulai susah. Sesak nafas, oksigen kepala kekurangan. Mulai dia sering pusing. Nah jadi, Ibu nya ini dadanya sesak nafas. Itu sebenarnya akar masalahnya yang dia ceritain itu. Nah, cuma pertanyaannya nih. Pertanyaannya malah saya bikin ini. Nah, saya tahu nih akar masalahnya itu saya cengkel sama suami. Tapi suami kan menjengkelkan. Nah, gimana? Maksudnya, gimana saya menghadapi suami? Jawabannya sederhana, ganti emosinya atau ganti suaminya? Udah, pilihnya dua. Kalau suami nggak bisa diganti, berarti ganti emosinya dong ya. Ganti emosi itu. Jadi, jangan ngadepin suami gitu. Gimana caranya supaya nggak jengkel? Anggap dia guru kehidupan, sarana untuk kita kembali pulang ke Tuhan. Ibarat, sekarang kan tadi itu jelas tuh besoknya. Hanya jiwa-jiwa yang tenang tuh kembali ke Tuhan. Nah, kalau masih ada mahrang, jengkel, sakit hati. Gimana mau bertemu Tuhan? Wah, nggak sejenis gitu kan? Ahlak Tuhan adalah menerima segalanya. Ahlak Tuhan adalah sabar. Penuh kasih. Ya kan? Nah, kalau kita belum bisa menjadi seperti itu, gimana kita mau sampai pada kerajaan Tuhan? Ya, karena kalau suami nggak berubah-berubah, ya kitanya yang harus menyesuaikan diri, melengkapi, tabur kebaikan. Kan hukum tabur tuai ada. Hukum sebab akibat ada. Ya, memang disitulah namanya, kan gini tadi ya, lewat penyakit, ya kita menemukan pesan cinta Tuhan. Sebenarnya kan bukannya lewat penyakit. Lewat suami yang tidak baik ini, kita jadi menemukan pesan cinta Tuhan untuk sahabat, untuk tabah, mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Jadi, pesan cinta itu bukan hanya lewat sakit. Bisa kayak saya, misalkan saya sehat, tapi bangkrut gitu kan. Itu kan, ini kejadian pun bisa menjadikan pesan cinta kan, Bu Cinta kan. Betul. Jadi makanya kan, jadulnya Zoom ini adalah pesan cinta dari penyakit dan masalah Anda hari ini. Jadi semua pesan cinta, sahabat anak nakal, anak gak mau sekolah, misalkan suami yang selingkuh, bangkrut, itu semua pesan cinta di situ. Kalau kita gak mampu menemukan pesan cinta, yang ada menderita. Kalau kita gak mampu menerima, menderita. Itu aja sebenarnya gitu. Ya itu termasuk tadi yang ini, kesempoyongan. Itu sebenarnya sempoyongan, ini lagi terganggu di area otak ini. Ada otak yang di sebelah kiri, ini adalah itu terkait dengan keseimbangan. Nah itu terganggunya kenapa? Ya tadi, karena gak bisa nerima lagi-lagi. Orang gak bisa nerima itu penyakitnya kemana-mana, Pak. Pertama tadi, sakit perut. Kemudian lari ke dada. Dada sesak nafas, berdebar-debar, kayak gitu. Lari ke otak. Pusing. Pusing gitu. Ya iya. Nanti kalau dilanjut-lanjutkan terus, muter terus, nanti pencernaannya jadi lambat, mulai lambat, kayak gitu kan. Kemudian, apa namanya, mulai wasir, akhirnya jadi cancer, kayak gitu. Akhirnya jadi lumpuh ke seluruh tubuh, menyerang seluruh pesendian, seluruh peredaran darah, jadilah lumpuh, kayak gitu. Dan itu berawal dari hati. Makanya hati bersama kehidupan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Karena kalau kita gembira, tumor hormon namanya endorfin. Apa sih endorfin itu? Endogenesis morphine. Jadi morphine yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Itu bukan narkoba. Tuhan ciptakan mekanisme, kalau orang gembira itu, memproduksi endogenesis morphine. Morfin itu anti rasa sakit. Ya artinya menyembuhkan. Jadi sembuh itu gampang. Yang susah itu gembira. Gimana kita gembira ketika suaminya menjengkelkan, suaminya selingkuh, suaminya males, atau dibalik, istrinya yang selingkuh, istrinya yang males. Pilihannya kan pilihan. Kita mau sehat, dengan bisa mengampuni, dengan bisa mengasih orang yang jahat, atau kita kecewa kepahitan, dan kita kena kanker, kita kena sakit. Kan konyol. Konyolnya gini. Pasangan yang selingkuh, kita yang kanker. Itu kan terjadi. Itu kan kejadian. Itu kan bisa jadi data-data businta. Boleh dikatakan, mungkin 90-90 persen ya Bu ya, orang yang sakit itu punya masalah pernikahan ya. Betul. Makanya data ini kan Pak, survei tentang kebahagiaan itu, faktor yang menyumbang kebahagiaan paling besar, itu nomor satu itu penikahan. Dan pernikahan bahagia itu bukan kita seperti main judi gitu. Jangan salah Pak, sekarang anak muda sekarang, itu banyak mau menikah Pak. Pasien-pasien saya itu, anak-anak muda kalau dia nggak jadi LGBT, dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia hanya melihat, perhidupan pernikahan yang tidak demai, dari kedua orang tuanya. Makanya akhirnya mereka mulai ngumpul-ngumpul lah, seperti itu. Pacaran terus, dia tidak mau menikah, atau akhirnya jadi bisek sekalian, atau homoseks sekalian, atau lesbian sekalian, kayak gitu loh Pak. Itu karena tadi, bahwa pernikahan itu buat mereka dicontohkan oleh orang tuanya, sudah bukan merupakan sesuatu yang membuat bahagia lagi. Bahagia lagi. Padahal sebenarnya itulah, kita harus kembali pada bahwa pasangan itu sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda gitu loh. Kayak yin and yang, kayak gitu kan, kalau lihat-lihat lambangnya yin and yang kan hitam dan putih. Dan ini maka keseimbangan. Makanya kalau, bu, suami saya tuh orangnya berbeda banget sama saya, saya orangnya begini. Oh itu bagus, bu. Itu justru pasangan yang sempurna. Karena Pak Salih kalah-kalih. Coba kalau dua-duanya diem, mau jadi apa rumah-rumah? Kayak buburan, atau dua-duanya rame kayak Pak Jarot gini. Terus siapa yang mau dengerin? Ntar dulu aku mau bicara. Kalau Bapak punya istri, Bu Esther, dia banget kan. Jadi, itu pasangan yang sempurna. Dua-duanya boros. Bakal ada duel-duanya keuangan rumah tangga. Pasti satu ada yang boros banget, ada satu yang pelit banget gitu. Tapi itu pasangan yang sempurna. Bapak kan suka cerita saya ini senang nyari duit gitu. Tapi nggak bisa nyimpen. Kalau dua-duanya pelit gitu, mau jadi apa rumah tangga? Gitu. Ya, Bapak Ibu. Perkawinan itu adalah pelajaran untuk menerima perbedaan sebenarnya. Belajar untuk menerima perbedaan gitu aja sebenarnya. Dan ujungnya apa sih? Ujungnya itu kita siap-siap untuk mati gitu. Jadi, saya selalu katakan bahwa di kem kesembuhan holistik itu pertanyaan pertama yang selalu kita tanyakan kan. Anda sehat juga akan mati loh. Sakit juga mati. Belum tentu loh yang sehat ini matinya lebih lama. Belum tentu. Semua pasti akan menghadapi yang namanya pintu kematian. Jadi, apa yang mau ditakutkan dengan kematian? Yang sekarang yang harus kita pikirkan adalah setelah Anda sembuh dari ini, apa yang mau Anda lakukan? Tadi seperti Gabriela tadi bahwa setelah menemukan tujuan hidup, dia kemudian bisa sehat gitu. Karena ya itu yang Tuhan mau gitu loh. Bahwa kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi gitu loh. Jadi, bukan hanya untuk ngurusin makan, minum, tidur, cari kerja, bercinta, seneng-seneng. Bukan hanya itu. Tapi, sudahkah kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan sepenuhnya di muka bumi gitu loh. Jadi, tulisan saya terakhir adalah sampai Tuhan tuh tersenyum bahagia telah menciptakan kita. Oke, saya tekankan lagi ya Bapak-Ibu, teman-teman. Tidak semua pertanyaan akan dijawab. Kenapa? Kalau dijawab satu persatu sampai besok pagi nggak akan selesai. Makanya dibuat ada follow-up dari webinar ini. Yang pertama, yang pasti paling gampang, segera bergabung di WA Grup Kesembuhan Holistik. Itu kan, istilahnya, kelas gratisnya. Di WA Grup Kesembuhan Holistik, nanti akan di-post aneka pesan cinta dalam daftar yang panjang, tinggal dibaca sakitnya dalam daftar yang mana. Itu untuk mengetahui pesan cinta. Baca kamus. Nah, itu tadi kan yang dibacakan hanya kanker, diabetes, lalu kalau autoimun gimana? Ini gimana? Ini gimana? Masuk WA Grup. Masuk WA Grup Kesembuhan Holistik. Itu paling tidak di situ banyak penuh informasi. Yang kedua, sekalian harus diumumkan, misalnya ada yang di WA Grup sendiri kan pasti jawabannya kan nggak bisa panjang lebar. Kalau mau panjang lebar, bayangin, Bu Sintan jelasin satu jam. Itu ditulis berapa ratus kalimat. WA-nya bisa kayak novel. Nah, maka tentu kalau mau lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, benar-benar mau mencari solusi dan sembuh. Nah, maka ada alternatif. Satu, kelas kesembuhan holistik secara online. Dua, bisa masuk di kelas camp. Nanti akan ada camp tanggal 3 sampai 8 Oktober di Hotel Moscato Lembang, Bandung. Jadi kita kemarin juga di situ, sebelumnya di, sudah, kalau Ibu Sinta itu camp yang ke-23 atau ke-24, udah panjang banget, tapi saya bergabung dari camp yang ke-18. Ya, mulai di hotel, apa namanya, Wisma. Asta Pavilion. Asta Pavilion. Lalu sekarang pindah di Hotel Moscato. Ya, selalu di, nah sekarang mulai di Bandung, di Lembang, di Hotel Moscato. Ada yang bilang, Pak, kapan dong bikin di Semarang? Kapan dong bikin campnya di Jogja? Jauh nih. Jogja itu deket banget sama Lembang. Karena ada yang datang dari Malaysia, datang dari Vietnam, datang dari Medan, dari Palembang, dari Palikpapan, dari Makassar. Mereka terbang ke Jakarta. Dari Vietnam. Dari Vietnam, pernah dari Malaysia. Jadi kalau cuma Jogja dan Surabaya, itu deket banget. Dari Malang pun udah beberapa kali, peserta hampir tiap angkatan ada dari Malang, mereka juga datang. Ibaratnya gini, kalau dari Jogja, dari Surabaya, juga pergi ke Penang, berobat ke sana, mahalnya minta ampun, jauhnya minta ampun. Jadi kalau mau ikut itu, tempat tugas yang lebih serius lagi. Jadi paling tidak ikut WA Group. Kedua, lebih detail lagi, ikut kelas online-nya Ibu Sinta, kelas coach, kesembuhan holistik secara online. Pasti kalau namanya online, ya jauh lebih murah. Dan bisa dari mana saja. Tapi kalau mau lebih intensif lagi, ikut camp. Nah ada yang nanya saya, Pak, apa bedanya camp-nya Pak Jarod yang dengan Bu Sinta, dengan camp-nya Pak Jarod yang dengan olah nafas ritme Mas Gunggung? Ya beda narasumber, beda modul. Yang pasti sayanya kan sama. Tapi saya pun yang saya sampaikan berbeda juga. Karena supaya menguatkan, jadi saya itu tidak mau, saya harus menguatkan apa yang diajarkan guru yang lain. Jadi ketika ngajar di OMG, kayak kemarin lansia, saya ngajar ini, ini, ini. Nah, dengan Ibu Sinta, kekuatannya Ibu Sinta, ya tadi ini yang disampaikan ini, terutama ya, menggali akar masalah, menemukan akar masalahnya, menyelesaikan masalahnya di alam bawah sadarnya, sehingga dampak ke fisiknya terasa. Nah, itu didalami di dalam camp, didalami di dalam kesehatan ritualnya. Nah, lewat apa? Lewat ada konsultasi psikologi klinis. Jadi dikonsulingin satu orang, kalau yang di camp, waduh, berjam-jam tuh, bahkan sebelum camp aja, bisa datang sehari sebelumnya, udah ditangani satu persatu. Makanya kalau camp dengan saya, dengan Mas Gunggung kemarin, camp lansia sehat ya, itu 69 peserta akhirnya, dari mulai cuma kok dikit banget, menjelang harinya, grup-grup-grup-grup, sampai nolak-nolak 69 peserta. Nah, kalau dengan Ibu Sinta, nggak bisa, dibatasi cuma 20. Karena satu orang betul-betul ditangani secara intensif, satu orang dikonsulingin berjam-jam. Jadi, bahkan yang ikut camp saya kemarin dengan Mas Gunggung, bisa ikut lagi campnya dengan Ibu Sinta, materinya berbeda, pendalamannya berbeda. Nah, itu akan betul-betul seperti sebuah camp menangani kesembuhan. Tapi berdasarkan pendekatan kesembuhan holistik, bahwa sakit tubuh, itu ada akarnya. Bahwa sakit tubuh itu ada pemicu akar masalahnya. Dimana ketika akar masalahnya disembuhkan, maka kesembuhan tubuhnya itu kayak dampak sampingannya. Karena itu akibat dari akar masalah di dalam hati nurani. Itu yang saya bisa sampaikan sebagai informasi. Ibu Sinta, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Ini buat sahabat-sahabat yang di seputaran Bandung, Jawa Barat, ini tanggal 11 sampai 20 Agustus, saya buka kelas meditasi di Kota Mas, di Bandung. Itu murah banget 10 hari, tapi saya nggak nyediain minapan. Karena di rumah sendiri. Ini untuk mengakomodir sahabat-sahabat yang nggak bisa ikut camp. Mungkin kalau camp secara budgeting agak mahal, kalau ini sangat murah, masih 1 jutaan 10 hari, udah dapat makan siang, jus detox, dan sebagainya. Jadi jangan biarkan pesan cinta ini tidak bisa kita pahami, sahabat. Nanti di situ ibaratnya mini camp lah. Camp yang secara utuh untuk mengakomodir sahabat-sahabat yang tidak mampu membayar untuk camp secara utuh. Jadi mungkin dimanfaatkan, silahkan hubungi Bu Ati di situ untuk masuk grupnya atau program apa untuk mencari akan masalah ini. Gitu sahabat. Bahwa semua, selalu kita ingat bahwa semua penyakit kita hari ini itu berasal di dalam diri kita. Sehingga obatnya pun ada di dalam diri kita. Tidak usah cari keluar dulu, tapi cari ke dalam. Di mana di situ ada Allah, maka seharusnya ketika kita sampai pada kesadaran Tuhan di dalam diri, maka kita sebenarnya memiliki potensi yang unlimited tanpa batas. Sampailah pada kesadaran itu, sahabat. Oke, terima kasih Pak Jarod, waktunya malam ini. Ya, oke. Terima kasih Ibu Sinta. Teman-teman mengenai camp, mengenai semuanya, itu ke nomor yang sama. Ya, nomornya Ibu Ati, yaitu sekretarisnya Ibu Sinta. Yang di post berkali-kali di chat, itulah nomor, kalau mau dicatat silahkan sebelum saya end zoom-nya, itulah nomor sekretaris Ibu Sinta yang akan menangani, bisa memberikan informasi, baik itu camp, kelas holistik, WA grup kesemen holistik, termasuk misalnya mau bukan camp, bukan kelas holistik, tapi mau misalnya konsultasi. Mau counseling, karena Ibu Sinta kan konselor, menangani masalah secara terapi klinis psikologis. Nah, itu juga bisa lewat Ibu Ati untuk penjatbalannya. Bahkan mungkin satu lagi, Ibu Sinta cukup lama, perangalaman sejak di Mataram, itu juga menangani sakit lewat, bukan hanya secara psikologis, tapi lewat obat herbal. Karena dalam konsep fungsional medicine, kesembuhan holistik, atau kesembuhan, kalau barat itu obat, maka timur itu adalah herbal, olah nafas, olah batin, bodi stretching, atau kayak seperti yoga. Tapi diantaranya, kalau misalnya obatnya, bukan obat kimia, tapi dengan herbal. Nah, itu juga menangani, kalau sakit ini, obat herbalnya apa, dan seterusnya silakan aja, bikin appointment-nya lewat Ibu Ati. Oke, terima kasih teman-teman, nanti link rekamannya, saya post di WA Group semuanya, untuk yang tidak adil, atau yang tadi datang terlambat. Tanggal 4 jadi ya Pak, kita rekaman, tapping itu ya? Oh ya, jadi nanti, nah, juga sahabat, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nanti tanggal 4 Agustus, saya dengan Ibu Sinta, akan, tadi saya barusan selesai rekaman, dengan Pak Michael Sungyardi, nah, 4 Agustus dengan Ibu Sinta, 4 episode, yang akan jadi program, di E-News TV, Minggu pagi jam 6, sempat 3 minggu, tidak siaran, karena ada berbagai acara nasional, yang diutamakan oleh pihak televisi, tapi, sudah mulai lagi sekarang, dengan serialnya Pak Bawar Untuk, nah, nanti akan ada juga serialnya Ibu Sinta, dalam program, Happy Healthy Life, di E-News TV, Minggu pagi jam 6, jadi nanti jam tanggal 4 Agustus, kita tapping 4 sesi sekaligus, oke, sekali lagi, terima kasih Ibu Sinta, terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa hari, terima kasih, kita berdoa terus, untuk Pak Jarod, supaya sehat ya, sahabat semua, lewat beliau ini, kita dipertemukan dengan orang-orang, buat semua, saya juga banyak pelajar, di grup Pak Jarod ini, orang-orang, ahli di bidangnya itu, semua ada di grup, Kulah Hidup Sehat ini, terima kasih Pak Jarod, Tuhan memberkati Bapak, ya, terima kasih, sama-sama Ibu Sinta, sampai jumpa lagi, saya stop ya, oke, salam sahabat, salam sayang semua, buat sahabat semua seluruh Indonesia, Terima kasih.